Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang dan jumpa kembali ya di channel Weda Channel yang membahas seputaran aplikasi dan tutorial Pada video kali ini, saya akan kembali membagikan informasi tutorial kepada kalian Cara mendapatkan nomor virtual luar negeri tanpa aplikasi, tanpa login gratis untuk verifikasi OTP Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Disini silahkan kalian buka browser internet kalian Disini saya menggunakan browser Google Chrome Nah setelah itu silahkan kalian cari situsnya, ini nama situsnya yang saya linkari ini ya teman-teman Silahkan kalian cari sendiri di browser internet kalian Nah setelah kalian cari nama situsnya, langsung saja kalian buka situsnya Nanti tampilannya seperti ini Untuk membuat nomornya atau mendapatkan nomor luar negerinya, kalian cukup scroll aja ke bawah Nanti disini ada banyak sekali negara luar negeri yang bisa kalian pakai ya Nah disini ada banyak, diantaranya ada negara Kanada, Amerika Serikat, Jerman, ada nomor Malaysia, bahkan nomor Indonesia pun ada, ada nomor Thailand dan yang lainnya Nah disini saya akan mencontohkan salah satu nomor, saya akan memilih negara ini, US ya Kemudian kita klik bendera negaranya seperti ini, nanti kalian akan diarahkan di halaman selanjutnya seperti ini Nah disini halaman negara yang kita pilih ada banyak sekali nomor yang bisa kita gunakan secara gratis teman-teman Nah ini ada banyak sekali nomornya ya, kalian bisa memilih nomor yang mana yang ingin kalian pakai ya Ini ada banyak sekali nomornya Oke sebagai contoh saya akan memilih nomor yang paling atas, yang ini Yang ini ya Kita tinggal klik aja nomornya teman-teman, yang ini ya saya pilih Kita tinggal klik aja nomornya seperti ini Ketika kalian akan diarahkan ke halaman selanjutnya seperti ini Nah ini, ini nomornya bisa kita salin aja teman-teman, ini kita salin Plus satunya gak perlu ya Kemudian kalian bisa gunakan nomor ini untuk verifikasi OTP Nah disini saya menggunakan aplikasi yang bernama Chatwise ya untuk verifikasi OTPnya Sekali lagi ini hanya contoh untuk membuktikan apakah kode OTPnya itu benaran masuk atau tidak Di situs tersebut ya teman-teman Nah ini saya tinggal pastikan aja nomor telepon yang saya copy paste tadi ya Disini tinggal pastikan Kemudian disini pilih negara United States sesuai negara yang saya pilih Kemudian saya coba klik Verify Nah kemudian ini kita tunggu sampai aplikasi Chatwise ini mengirimkan kode OTP ya Nah seperti ini ya Ini aplikasi Chatwise ini dalam contoh yang saya gunakan ini sudah mengirimkan kode OTP Nah selanjutnya untuk melihat balasan kode OTPnya kita tinggal balik lagi ke situs yang tadi Nah untuk melihat balasannya kalian bisa scroll ke bawah Kalian bisa klik disini ya teman-teman Kalian centang disini aku manusia ya Kalian centang Nah kemudian kalian silahkan pilih sesuai dengan yang diinstruksikan oleh CAPTCHA ini Ini namanya CAPTCHA kalian silahkan pilih bentuk gambar yang serupa dengan yang ini ya Oke saya akan coba pilih Kemudian kita klik memeriksa teman-teman Kita tunggu Nah setelah centang kalian bisa langsung klik Submit Setelah Submit nanti biasanya akan langsung ada balasan Nah seperti ini ya teman-teman Ini sudah masuk kode OTPnya 46 seconds ago teman-teman Ini ya 46 seconds ago Kemudian ini aplikasi Chatwise Nama aplikasi Chatwise Dan ini kode OTPnya Nah bisa kalian lihat sendiri Dalam hitungan detik Kode OTPnya sudah masuk Nah kita akan coba masukkan nomor kode OTPnya yang ini ya 632323 Oke kita akan coba masukkan ya 632323 Oke kita tunggu Dan verifikasi sukses teman-teman Nah jika aplikasi Chatwise-nya meminta kode referral seperti ini teman-teman ya Kalian tinggal masukkan aja angka 0 ya Seperti ini Nah kemudian kalian bisa klik Next Nah disini kita sudah berhasil daftar di aplikasi Chatwise-nya Nah disini saya tinggal buat nama salah-salah aja Kemudian kita klik Save Kemudian ini pilih gendernya Kita klik Save lagi Nah disini saya sudah berhasil Mendaftar Di aplikasi Chatwise-nya Ini aplikasi mirip seperti Facebook ya teman-teman Aplikasi media sosial Chatwise ya Oke teman-teman silahkan kalian coba sendiri ya teman-teman Situsnya ini yang saya kasih ini ya Silahkan kalian cari sendiri situsnya dan kalian buktikan apakah kode OTP-nya ini masuk atau tidak untuk verifikasi ya Silahkan kalian gunakan aplikasi yang lainnya Oke semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian Jika ada kekurangan saya mohon maaf sekian dan terima kasih